Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mukmin Studio Official Di video kali ini kita akan membahas Kisah inspiratif dari seorang wanita mu'minah Yang namanya disebutkan dalam Al-Quran Wanita ini adalah Kaulah binti Sa'labah Seorang istri yang setia dan sabar Menghadapi cobaan dari suaminya Kisah ini akan membuat kita terharu Sedih dan bahagia sekaligus Mari kita simak kisahnya Kaulah binti Sa'labah Adalah seorang wanita Yang berasal dari suku Bani Khazaraz Salah satu suku besar di Madinah Beliau menikah dengan Aus bin Samit Seorang sahabat Rasulullah Yang ikut berperang di Badar dan Uhud Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki Bernama Rabi Suatu hari Aus mengalami masalah Yang membuatnya marah Dalam kemarahannya Ia mengucapkan kata-kata Yang sangat menyakitkan hati Kaulah Ia berkata Bagiku Engkau ini seperti punggung ibuku Ini adalah perkataan yang disebut dihar Yaitu perkataan yang menunjukkan Bahwa suami tidak lagi menganggap istrinya sebagai istri Tetapi sebagai ibunya Perkataan ini sangat hina Dan mengharamkan hubungan suami istri Aus kemudian pergi keluar rumah Dan bergaul dengan orang-orang Setelah beberapa saat Ia kembali ke rumah Dan ingin bercumbu dengan Kaulah Namun Kaulah menolaknya dengan tegas Beliau berkata Tidak Jangan Demi yang jiwa Kaulah berada di tangannya Engkau tidak boleh menjamahku Karena engkau telah mengatakan Sesuatu yang telah engkau ucapkan terhadapku Sampai Allah dan Rasulnya Memutuskan hukum tentang peristiwa yang menimpa kita Kaulah merasa bingung dan sedih Beliau tidak tahu Apa yang harus dilakukan Beliau tidak mau bercerai dengan suaminya Tetapi Juga tidak mau hidup Dengan suami yang menghinanya Beliau pun pergi menemui Rasulullah S.A.W Untuk meminta fatwa Dan berdialog tentang peristiwa tersebut Rasulullah S.A.W Mendengarkan keluh kesah Kaulah Dengan penuh perhatian Namun Beliau belum mendapatkan wahyu dari Allah Tentang hukum dihar Beliau bersabda Kami belum pernah mendapatkan perintah berkenaan Dengan urusanmu tersebut Aku tidak melihat Melainkan engkau sudah haram baginya Kaulah merasa putus asa Beliau tidak mau menerima keputusan itu Beliau berdoa kepada Allah Dengan mengangkat kedua tangannya ke langit Beliau berkata Ya Allah Sesungguhnya aku mengadu Tentang peristiwa Yang menimpa diriku Beliau berdoa dengan penuh harap Kesedihan dan kesusahan Beliau berdoa tanpa henti Hingga suatu ketika Rasulullah S.A.W Pingsan Sebagaimana biasanya beliau pingsan Tatkala menerima wahyu Ketika Rasulullah S.A.W sadar Beliau tersenyum dan berkata Wahai Kaulah Sungguh Allah telah menurunkan Ayat Al-Quran tentang dirimu dan suamimu Kemudian beliau membaca firman Allah Yang artinya Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita Yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya Dan mengadukan halnya kepada Allah Dan Allah mendengar soal jawab antar kamu berdua Sesungguhnya Allah maha mendengar Lagi maha melihat Sampai firman Allah Dan bagi orang-orang kafir Ada siksaan yang pedih Quran Surat Al-Mujadalah Ayat 1 hingga 4 Subhanallah Allah telah menjawab doa Kaulah Dengan menurunkan ayat Al-Quran Yang mengatur hukum dihar Allah telah membela hak Kaulah Dan memberi solusi bagi masalahnya Allah telah mengangkat derajat Kaulah Dengan menyebutkan kisahnya dalam Al-Quran Rasulullah SAW Kemudian menjelaskan kepada Kaulah Tentang kafarah dihar Yaitu tebusan yang harus dibayar Oleh suami yang mengucapkan dihar Kepada istrinya Kafarah dihar Adalah memberdekakan budak Jika tidak mampu memberdekakan budak Maka berpuasa dua bulan berturut-turut Atau Jika masih tidak mampu berpuasa Maka memberi makan Sebanyak 60 orang miskin Aus bin Samit Mendengar kabar ini Dan segera datang ke hadapan Rasulullah SAW Yang mengaku bersalah dan menyesal Atas perkataannya Dia berkata Ya Rasulullah Aku tidak mampu Memerdekakan budak Karena aku tidak punya budak Aku juga tidak mampu Berpuasa dua bulan berturut-turut Karena aku lemah dan tua Aku juga tidak mampu Memberi makan 60 orang miskin Karena aku miskin Dan tidak punya apa-apa Rasulullah SAW Merasa kasihan kepada Aus Beliau berkata Tunggu sebentar Mungkin Allah Akan memberimu kemudahan Kemudian beliau Memerintahkan Seseorang Untuk membawakan Sekarung kurma Beliau berkata Ini adalah sedekah Dari seseorang Ambillah ini Dan berikanlah kepada orang miskin Sebagai kafarah Di haramu Aus bin Samid bersyukur Dan mengambil Sekarung kurma itu Namun ketika Ia keluar dari rumah Rasulullah SAW Ia bertemu dengan orang-orang miskin Ia bertemu dengan orang-orang miskin Yang lebih membutuhkan daripada dirinya Ia berkata Mereka lebih berhak Atas kurma ini Daripada aku Lalu ia kembali Kehadapan Rasulullah SAW Dan mengembalikan Sekarung kurma itu Ia berkata Ya Rasulullah Aku tidak menemukan orang yang lebih miskin Daripada keluarga ku Rasulullah SAW Tersenyum dan berkata Baiklah Ambillah kurma ini Dan berikanlah Separuhnya kepada keluargamu Dan separuhnya lagi Kepada orang miskin Dengan demikian Kafarah di haramu Telah terbayar Aus bin Samid bersyukur Dan memeluk kaulah Ia meminta maaf Dan berjanji Tidak akan mengulangi kesalahannya Kaulah pun memaafkan Dan menerima kembali suaminya Mereka berdua hidup bahagia Dan harmonis Sebagai pasangan yang taat Kepada Allah dan Rasulnya Inilah Kisah Kaulah Binti Sha'laba Wanita yang dididik oleh Islam Wanita yang berani dan tegar Menghadapi cobaan Wanita Yang sabar dan tawakal Berdoa kepada Allah Wanita yang mendapat Kehormatan dan keajaiban dari Allah Wanita ini adalah teladan Bagi kita semua Khususnya bagi para istri Yang ingin menjadi istri yang soleha Semoga kisah ini Bermanfaat dan menginspirasi kita semua Jangan lupa Untuk like, komen, share, dan subscribe Channel Mukmin Studio Official Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.